Intro Galu News TV, informasi seputar periangan timur Intro Tadi Pak Kadin Kres telah menyampaikan Kita coba mungkin dilaksanakan akhir bulan ini Akan memulai dengan jumlah vaksin yang tersedia saat ini Untuk anak-anak kita sebanyak 14.000 vaksin Sementara jumlah siswa 12 tahun di Kabupaten Ciamika Yaitu anak kelas 6 SD ada 7.400 Sedangkan anak SMP usia 13-15 tahun ada 30.583 Jadi mungkin hanya setengahnya saja dari jumlah vaksin yang tersedia Itu baru SD dan SMP Belum dari medrasa Dari MQ kelas 6 nya berapa MQ kelas 6 nya kelas berapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenai statement tadi Sebetulnya Di usia remaja pun Kita punya sataran yang jelas Untuk Kabupaten Ciamis Sebesar 115.000 orang Kebetulan Di situ ada tersebar di sekolah-sekolah Dari mulai 12 tahun sampai 17 tahun Itu sasaran kita Dan menindaklanjuti dari Keinginan dari statistik Ini kita menyambut baik Dan kita pun nanti akan menyiapkan Sejumlah vaksin Karena itu pun merupakan sasaran kita Dalam rangka mencapai Angka 989 Sebagai sasaran Utama kita untuk vaksinasi Dan ini merupakan Sasaran 70% Dari seluruh sasaran yang ada di Kabupaten Ciamis Sehingga kita akan berkolaborasi Untuk sasaran yang terlingkup Di dalam anak-anak sekolah Untuk pelaksanaannya kapan dok? Untuk teknis pelaksanaan Ini kan menyangkut Beberapa hal yang harus disiapkan Yang pertama vaksinnya Yang kedua adalah Tenaga vaksinator Kita akan membuat pola Apakah ini akan di zona-zona Apa di sekolah-sekolah Nanti kita evaluasi Dan efektifnya akan seperti apa Itulah kabar dari kami Agar tidak ketinggalan kabar terbaru Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih telah menonton!